kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan, perpaduan teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa isu politik dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini tekan butang like, share dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Hai semua, salam sejahtera Malaysia terima kasih meluangkan seri masa untuk menonton video hari ini daripada channel ini satu isu hangat yang saya nak kongsikan dengan kamu kita direct saja kepada tajuk hari ini berkenaan dengan pemilihan timbalan menteri yang sudah dikeluarkan senarainya sudah dikemukakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tajuk berita hari ini yang mengejutkan saya kalau guna kabel, tentu kalah PRU biar rakyat nilai timbalan menteri ada hubungan keluarga pokok politik jadi mesti timbul isu setelah beberapa timbalan menteri yang sudah dilantik setelah beberapa timbalan menteri yang sudah dilantik mesti timbul banyak isu, banyak persoalan dan pertanyaan daripada ramai orang tapi sebelum kita teruskan berita hari ini saya ingin meminta kerjasama baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini hari ini berita yang tergempar saya nak kongsi dengan kamu kalau guna kabel, tentu kalah PRU dan biar rakyat yang menilai timbalan menteri yang ada hubungan keluarga politik selepas jemaah menteri dalam kabinet baharu diumumkan kini giliran nama timbalan menteri yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia pengumuman senarai timbalan menteri yang dibuat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pada jumat sudah semestinya menimbulkan respon tidak kira daripada rakyat maupun orang kenamaan tidak kira daripada rakyat biasa orang awam dan juga pemimpin-pemimpin ahli politik ataupun pemimpin gabungan politik di Malaysia sudah pasti banyak timbul banyak persoalan jadi adakah pemilihan ini di atas berasaskan dengan keadilan ataupun berasaskan dengan kelayakan antara perkara yang dibangkitkan selepas pengumuman senarai timbalan menteri adalah lantikan tiga adik bekas menteri sebagai timbalan menteri ada yang kata mereka tak puas hati dengan senarai timbalan menteri hari ini jadi ada yang kata perlu dipilih kembali pilih balik siapa yang sepatutnya ataupun yang benar-benar layak untuk menjadi timbalan menteri timbalan menteri pendidikan Lim Hui Ying adalah anak bekas pemimpin politik Lim Kitsiang dan adik kepada bekas menteri keuangan Lim Guan Eng sementara itu timbalan menteri pendidikan tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal adalah adik kepada bekas menteri kemajuan luar bandar dan wilayah Datuk Sri Muhammad Syafi Abdal dan seterusnya timbalan menteri undang-undang dan reformasi institusi Ram Karpal Singh pula adalah adik kepada bekas menteri komunikasi dan multimedia Gobin Singh Dio pada masa yang sama timbalan menteri ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib pula merupakan anak kepada Gabenor Sarawak dan bekas ketua menteri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud ini kali ketiga Hanifah memegang jawatan timbalan menteri terdahulu beliau pernah berkhidmat sebagai timbalan menteri Hal Ewal Sabah dan Sarawak di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob jadi ceritanya sama dengan Tengku Zafrul juga menjadi menteri di bawah tiga Perdana Menteri yang berbeza daripada tiga parti yang berbeza yaitu daripada Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional Tengku Zafrul menjadi Menteri Keuangan dan juga daripada Ismail Sabri Yaakob Amno Tengku Zafrul juga masih menjadi Menteri Keuangan dan hari ini beliau telah menjadi Menteri MITI di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan daripada Pakatan Harapan segelintir pihak mempersoalkan mempertikaikan mungkin ada yang agak tak puas hati ataupun memang benar-benar tidak puas hati dengan pelantikan beberapa senarai menteri yang saya sebut sebentar tadi segelitir pihak mempersoalkan sama ada kesemua timbalan menteri ini layak memegang jawatan berkenaan ataupun semata-mata disebabkan mempunyai kaitan ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemimpin politik ataupun lebih lebih kita biasa guna kabel kabel kuat adakah hanya disebabkan kabel ataupun memang selayaknya menjadi timbalan menteri menafikan pelantikan itu disebabkan oleh kabel Profesor Emeritus Datuk Dr. Zainal Kling berkata kaitan politik memainkan peranan penting dalam pemilihan jawatan pemimpin penganalisis politik itu berkata hal ini karena individu yang mempunyai hubungan keluarga ataupun persaudaraan dengan pemimpin politik lebih dikenali dari segi kelulusan keupayaan dan kebolehan dalam sesuatu perkara oleh sebab itu adik bekas menteri barangkali sudah dikenali orang politik ada diantara kita syakwasangka hubungan politik jadi apa komen anda dengan berita hari ini adakah timbalan menteri yang sudah dilantik hari ini mempunyai hubungan ataupun mempunyai berkaitan pelantikan mereka hanya melalui hubungan kekeluargaan dalam politik ataupun mereka memang selayaknya dan paling aku terkejut ada yang kata lantik balik timbalan menteri yang lain nah dengan kata lain timbalan menteri yang disenaraikan patut beberapa timbalan menteri yang disenaraikan yang mereka yang rasa yang mereka rasa tak layak boleh dibatalkan jadi itu menjadi tanda tanya tapi itulah senarai timbalan menteri yang akan bekerja di bawah kabinet kerajaan perpaduan jadi apa komen anda dengan berita hari ini anda boleh komen di bawah tuan-tuan dan perempuan semua butiran terkini isu RM600 billion yang sudah berada di tangan SPRM jadi masih menjadi tanda tanya kita dan sebelum ini kenyataan daripada Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan Malaysia pada hari ini yang mengatakan beliau tidak ingin dicabar oleh Muhyiddin ataupun pemimpin yang lain ataupun Perikatan Nasional berkenaan dengan isu ini jadi masih panas isu RM600 billion ini jadi saya nak kongsi dengan kamu perkembangan terkini isu RM600 billion ini tapi sebelum itu saya mohon kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini satu kenyataan yang mengejutkan ada yang kata bukan RM600 billion SPRM sahkan terima butiran daripada Kementerian Keuangan untuk siasatan pihak Kementerian Keuangan MOF sudah menyerahkan kepada SPRM butiran berhubung pecahan dana paket serangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan pada 2020 dan juga 2021 berhubung COVID-19 dan semasa ini dibawa pentadbiran Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional sebagai Perdana Menteri bagaimanapun SPRM menjelaskan jumlah dana seperti yang didakwa oleh individu tertentu sebelum ini bukanlah bernilai RM600 billion SPRM dalam satu kenyataan berkata fokus siasatan kini adalah terarah kepada RM92.5 billion yang membabitkan dana kerajaan daripada nilai dakwaan penyelewengan wang perbelanjaan negara yang dianggar hampir RM600 billion dan siasatan awal mendapati jumlah peruntukan terbabit dianggar jumlah berjumlah RM530 billion berdasarkan jumlah itu RM92 billion adalah dana kerajaan manakala RM437 perpuluhan 5 billion bukan daripada kerajaan justru fokus siasatan SPRM akan terarah kepada dana sebanyak RM92 perpuluhan 5 billion Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata pegawai kementerian keuangan mengesahkan berlaku pelanggaran serius berhubung prosedur perbelanjaan hampir RM600 billion ini ketika pentadbiran dibawa Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi tuan-tuan dan maaf sekiranya benar Muhyiddin Yassin adalah dalang kepada isu penyelewengan dana sehingga hampir RM600 billion ini apa yang akan dilakukan oleh parti-parti komponen di dalam perikatan nasional contohnya pas yang dipimpin presidennya Hadi Awang adakah ramai yang akan menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin sekiranya benar Muhyiddin Yassin adalah dalang daripada isu penyelewengan dana RM600 billion sebab RM600 billion ini tuan-tuan dan maaf bukan sedikit jumlahnya Muhyiddin juga bersama bekas Menteri Kesehatan Kairi Jamaluddin serta Menteri Pedagangan Antara Bangsa dan Industri pada hari ini Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dilapor yang dipanggil oleh SPRM berhubung dakwaan berkenaan dan kenyataan daripada bekas Menteri Keuangan dan juga Menteri Pedagangan Antara Bangsa dan Industri pada hari ini MITI adalah Tengku Zafrul beliau telah membuat satu kenyataan bahwa tidak ada tidak ada apa yang disorokkan jadi kalau betul tidak ada yang disorokkan terima kasih terima kasih